Melakukan al-jima'a di waktu pagi akan memberikan manfaat luar biasa. Di antaranya adalah manfaat yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengupas manfaat melakukan al-jima'a di waktu pagi. Fokus kajian ini adalah manfaat yang kedua. Apa itu? Mari kita simak kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wathaniyatu manfaat yang kedua. Fatratu jima'a adalah durasi jima'a atwal yang lebih lama. Hal ta'rifu apakah engkau tahu anna ziyadata mustawa hormonitistostirun? Bahwasannya peningkatan levelnya hormonitistostirun? Takni maksudnya amaliyata jima'in, proses jima'a afdal adalah lebih utama. Artinya dengan seiring meningkatnya level hormonitistostirun menjadikan al-jima'a ini menjadi lebih mantap. Lebih utama Siadatu mustawa hadhal hormon Adapun peningkatan tingkat hormon ini Tazidu meningkatkan al-rogbata pada gairah Al-jinsiyata seksual Watuhassin dan membenahi minalkafa'atil jinsiyah Kemampuan al-jinsiyah seksual Peningkatan pada levelnya hormonitistostirun juga akan meningkatkan al-rogbata gairah al-jinsiyah seksual Dan juga akan membenahi kemampuan al-jinsiyah seksual Ila janibi daurihi Di samping perannya Filhifadhi ala fatrat intisabin Menjaga pada durasi intisabin ereksi atwal yang lebih lama Dengan kata lain Manfaatnya adalah Menjaga durasi berdirinya sosis itu lebih lama Tidak gampang keok Tidak gampang kau Jadi ia betul-betul berdiri dan durasi berdirinya lebih lama Wabitali selanjutnya Amaliyyata jimain proses jimain jima Akthar tulan Lebih lama Minzi qobl Daripada sebelumnya Kemudian proses dalam melakukan al-jima'ah Ini juga secara durasi lebih lama daripada sebelumnya Jadi diantara manfaatnya melakukan al-jima'ah di waktu pagi Kenapa waktu pagi ini termasuk waktu yang utama untuk melakukan al-jima'ah Karena memberikan manfaat besar pada lamanya berdirinya sosis Dan juga memberikan manfaat besar pada prosesnya permainan Prosesnya al-jinsia seksual Fahim Tum? Paham ya? Semoga bermanfaat untuk manfaat yang ketiga Kita kaji pada pertemuan berikutnya